Pemirsa sebanyak 442 calon jamaah haji asal kota Jambi, Kloter 26, secara resmi dilepas oleh pemerintah kota Jambi untuk menunaikan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Sebanyak 442 calon jamaah haji asal kota Jambi, Kloter 26, secara resmi dilepas oleh pemerintah kota Jambi untuk menunaikan ibadah haji tahun 1445 Hijriah. Pelepasan tersebut dilepas oleh setda kota Jambi, Ariduan, Jumat pagi 7 Juni 2024 di kantor wali kota menuju asrama haji. Ariduan menyebutkan Kloter 24 ini merupakan kloter yang jamaahnya terbanyak hingga mengerahkan sebanyak 12 bus armada. Untuk Kloter 26 ini akan diberangkatkan pada malam hari menuju Batam langsung ke kota Jeddah. Sementara itu, Riduan juga mengingatkan kepada seluruh CJH untuk selalu menjaga kesehatan, disiplin, dan kekompakan. Pada kesempatan ini juga tentunya untuk bersilaturahbi. Sebelum menuju ke Tanah Suci Mekah, Buda menunaikan rukun Islam yang kelima yakni ibadah haji. Hari ini kita melepas kloter 26 jamaah haji kota Jambi yang berjumlah hampir 440.000. Ini kloter yang terbanyak. Pagi ini akan kita lepas menuju asrama haji dan mungkin jadwal malam hari akan diterangkatkan menuju ke program Batam langsung ke Jeddah. Dan kita tadi sudah menuju asrama haji untuk mengingatkan para jamaah untuk mengubahkan kesehatan, yang disiplin, kembang, bagi yang mudah-mudahan dan juga harus ya membantu asrama. Misalnya membantilah dengan menuju petugas haji, termasuk juga petugas kesehatan. Kita akan membau dengan semua jamaah seluruh dunia. Kita juga bisa disiakan dengan naik. Terus kita ingatkan hari ini sampai 12 bus 242 jamaah. Terus kita akan tajam kloter di perjalanan. Sudah kloter kelanjutan, Pak? Besok ada kloter 27, tapi enggak sebanyak ini, 142. Kloter terakhir, lebih terakhir. Lebih lanjut, Ridwan mengatakan bahwa setelah kloter ini ada lagi kloter 27, yang merupakan kloter terakhir yang akan diberangkatkan besok yang berjumlah 142 calon jamaah haji. Terima kasih telah menonton!